Dan dia masih bisa 60 fps loh Jadi ini gak ke limit untuk performanya guys ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas update terbaru guys ya Terkait security Kita sudah lama nih guys ya gak bahas tentang update security Dan ya ini sebenarnya sih bulan kemarin ya Akhir bulan Juli kemarin Ini ada update terbaru untuk security nya guys ya Nah untuk di versi yang saat ini saya pakai Ini saya masih menggunakan versi sebelumnya yang stabil ya Ini versi 9.1.6 guys Ekor 1.1 Dan disini saya pakai Joyo C38 Dan ternyata sih kalau menurut saya sih ekor ini tuh Atau versi ini tuh oke lah guys ya Di hampir beberapa smartphone yang saya coba pakai ya Nah ini saya coba tes di Poco F3 Dan kita akan coba teman-teman update disini ke versi terbarunya Apakah nanti ada fitur baru atau tidak guys ya Sekaligus kita coba lihat nanti di Youtube nya Di bilah sisi Youtube itu nanti dia ada perubahan atau tidak Efek dari bilah sisinya guys ya Nah kalau kita coba lihat teman-teman masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu Dia tampilannya seperti ini ya Tuh aplikasi tersembunyi kita bisa akses disini guys ya Oke ini di Poco F3 bisa ya aplikasi tersembunyi tuh teman-teman ya Ini di versi 9.1.6 yang sebelumnya Kita coba lihat nanti versi terbaru Apakah dia ada atau malah jadi hilang guys ya Nah kemudian kalau kita coba lihat teman-teman masuk dulu ke sini ya Di bagian setelan tambahan Kemudian disini fitur spesial Nah ini memang hanya 4 aja ya Asien kamera, jendela mengambang, penambahan memori dan juga ruang kedua Nah penambahan memori disini dia maksimal di 6GB Bang kenapa itu nggak bisa dipakai 6GB? Nah ini karena penyimpanannya di Poco F3 sudah sedikit sekali guys ya Hanya kosong kurang lebih 20GB Jadi ya seperti inilah Jadi tidak bisa kita pakai 6GB untuk penambah memorinya Nah kemudian kita coba lihat untuk di bagian jendela mengambang Bilah sisi teman-teman ya Kita aktifkan semua disini Nanti kita coba lihat di Youtubenya seperti apa guys ya Apakah ada fitur baru atau tidak Oke disini kita akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasi security-nya guys ya Nah teman-teman disini kita sudah update untuk aplikasinya Bagi teman-teman yang ingin coba Nanti saya sertakan di deskripsi seperti biasa guys ya Tinggal di install saja seperti aplikasi pada umumnya ya teman-teman ya Oke dan disini jangan sampai salah teman-teman Kalau misalkan download di Google ya teman-teman ya Pastikan di website yang resmi, official Saya ini ambil dari official guys ya Seperti itu atau dari ekstrakan yang sudah resmi guys seperti itu Nah jadi teman-teman nanti itu ada versi yang 0.1 atau 0.1 lah guys ya 0.1 Nah itu versi Cina guys Jangan sampai gunakan yang itu Kalau bisa gunakan versi 1.1, 1.2 atau 1.3 Itu stabil cuy, itu bisa dipakai ya Nah kita coba lihat teman-teman ya Disini kita sudah masuk teman-teman atau sudah kita install Dan untuk aplikasi tersembunyi ternyata dia masih ada Aman guys ya disini aplikasi tersembunyi Kemudian kita coba lihat Nah ini juga kotak alat ada guys disini lengkap ya Semuanya ada disini Karena ini versi stabil Kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan Kita coba lihat di bawah Nah ini dia teman-teman versinya 9.1.8 ekor 1.1 Pastinya stabil guys ya Nah kemudian kita coba lihat teman-teman Di bagian setting atau di pengaturan Di bagian setelan tambahan Kita coba lihat Nah ini teman-teman ya disini ada fitur spesial Nah fitur spesial disini kita coba lihat Ada penambahan memori juga Dan dia malah tidak aktif ya 2GB nya dia tidak aktif guys Kalau yang tadi dia masih aktif ya 2GB nya sekarang sudah tidak aktif Kemudian kalau kita coba lihat di jendela pengambang Ini seperti ini ya Dia tidak ada perubahan Nanti kalau ini kita lihat di Youtube seperti apa Kemudian kalau kita coba lihat teman-teman Di sini asisten kamera depan juga Ini aman ya Ada Percantik untuk panggilan video Kita aktifkan guys ya Biar nanti tidak burik gitu ya Nah kemudian kita coba lihat teman-teman Di sini di bagian baterai Nah di bagian baterai disini ada mode sekarang Nah mode seimbang Ada mode performa Penghemat baterai Dan juga ada penghemat baterai ultra Ini sesuai kebutuhan saja guys ya Mode performa sebaiknya Kalau tidak perlu-perlu amat sih Tidak usah pakai ya Itu bikin baterainya boros guys Nah kemudian juga disini ada fitur tambahan Penghemat baterai 5G Kemudian hapus charge Perangkat terkunci juga ada disini Kemudian perlindungan baterai Nah ini suhu ya Ini normal katanya ya Jumlah isi daya hari ini 2 kali guys Kemudian juga disini Untuk periksa baterai Ini ada beberapa item Jadi teman-teman juga disini Nanti bisa untuk membatasi ya Aktifitas Si aplikasinya disini Biar tidak terlalu menguras baterai guys Seperti itu intinya lah Teman-teman tinggal dicoba-coba aja guys ya Dan untuk fitur percepat charging Disini memang masih belum ada ya guys ya Beberapa di smartphone yang sekarang Poco F6 Poco X6 seperti itu ada Untuk mengaktifkan Pass chargingnya guys ya Oke seperti itu Dan langsung aja teman-teman Kita akan coba tes disini Masuk ke dalam Youtube guys ya Kita coba masuk ke Youtube Kita coba lihat disini Untuk bila sisinya Tampilannya seperti ini guys Dan dia Ya seperti ini guys Masih Belum ada tampilan yang gimana gitu ya Gak ada perubahan yang cukup Aneh gitu ya teman-teman ya Tampilannya masih standar aja Ternyata disini guys ya Ketika kita coba aktifkan di Youtube Ataupun fitur untuk Matikan layar Ya jelas disini udah gak ada guys Sudah dihapus Sejak HyperOS awal guys ya Seperti itu Nah Sekarang disini kita akan coba tes teman-teman ya Masuk ke dalam game Gimana nanti Untuk bila sisi Di dalam gamenya Saya akan coba tes disini Untuk di Genshin Impact Sekaligus nanti kita coba lihat Kestabilannya Gimana guys ya Oke Oke Sebelum kita masuk ke dalam game Lupa nih guys Kita coba lihat dulu disini Untuk game spacenya ya Nah ini dia teman-teman Tampilannya seperti ini Game spacenya Oke Dan untuk fitur bawaan Ataupun GPU setting Jelas ada disini guys ya Kita coba lihat Nah ini dia akan kereset Teman-teman ya Kita akan coba nanti Masuk di Genshin Impact ya Untuk di Genshin Impact Kita gunakan settingannya 720p Ini kita non-aktifkan Kemudian juga disini Kita gunakan mode pro guys ya Nah seperti ini aja sih Oke Kemudian untuk di bagian settingannya Disini Di mode performa Ini saya matikan guys ya Oke Langsung aja teman-teman Nanti kita coba lihat Di gameplaynya seperti apa Di Genshin Impact Dan disini kita sudah setting Di 120 fps Dan saya juga sudah aktifkan Untuk fps monitornya guys ya Oke Langsung aja nanti kita coba masuk Di dalam game Genshin Impact Kita coba tes Kita coba lihat juga Bila sisinya Oke guys disini kita sudah masuk Di dalam gamenya nih ya Genshin Impact Dan disini ke deteksi Di 60 fps guys Ketika diam seperti ini Kita akan coba nanti Beberapa waktu ke depan guys ya Kita coba lihat Nanti apakah Si security kali ini Dan juga Joyo C ekor 38 ini Akan nge-limit performa Atau tidak guys ya Di Poco F3 Kita coba lihat teman-teman ya Dan ini juga bisa berlaku Di smartphone yang lain Kita coba Nanti Lihat guys ya Nah untuk bila sisinya Kita coba lihat dulu guys Nah tampilannya seperti ini Dan disini saya belum aktifkan Mode percepat guys ya Jadi tampilannya disini Masih laa lama guys ya Atau Masih belum wheelboss disini Untuk di Poco F3 guys ya Ya ini mungkin ya Ya Bawaan dari smartphone nya juga Kalau ini di install di Poco F6 Atau di X6 Pro Itu pasti sudah wheelboss Nanti kita coba tes juga guys ya Di Poco F6 khususnya Dan kita coba tes di Genshin Saya penasaran juga Apakah ketika update Apakah dia akan jauh lebih baik Atau tetap sama aja Nah disini teman-teman Kita coba lihat Untuk fitur filter warna Jelas ada disini guys ya Aman Kemudian komentar di layar Kecerahan Dan disini tuh Pengaturan tab Ataupun pengaturan sentuhan Disini gak ada guys Jadi untuk di versi yang ini tuh Ketika coba tes di Poco F3 Untuk settingan Kepekaan sentuhan Itu ada Di settingan awal Ketika di GPU setting itu guys Disini saya menggunakan Mode Pro ya Oke Dan disini dia masih stabil Di 60 fps Oke Kita coba lihat teman-teman ya Saya akan coba Disini jalan-jalan Saya akan coba Mainkan beberapa menit nanti Pokoknya nanti Bakal kelihatan lah Di perekaman Takostat Saya main beberapa menit guys ya Kita coba lihat Apakah dia Dilimit performanya nanti Dan disini saya tadi Gak aktifin ya Tuh saya gak aktifin Oh iya guys Saya mau coba Pengubah suaranya disini Apakah dia sudah jauh lebih baik Atau masih sama aja Cek tes 1, 2, 3 Cek tes 1, 2, 3 Disini saya sedang coba Tes security terbaru guys Cek tes 1, 2, 3 Cek tes 1, 2, 3 Disini saya sedang coba Tes security terbaru Oke Suaranya seperti itu ya Suara robotnya gak Gimana gitu guys ya Gak Gak bener-bener kayak Suara robot gitu guys ya Nah yang jelas Di Poco F3 Seperti ini guys ya Untuk pengubah suaranya Atau voice changernya ya Oke Dan Saya akan coba tes Teman-teman disini Beberapa waktu Mainin Genshin Impact Dan suhunya disini Dia masih di 42,3 derajat Ya 42,3 derajat Disini masih di 56-60 fps guys ya Kita coba lihat Nanti beberapa waktu Kedepan guys Oke Oke guys Disini saya sudah mainin Genshin Impact Cukup lama guys ya Dan ini luar biasa ya Suhu disini itu Di 46,3 derajat Celcius Bahkan tadi 48 guys ya Tuh Ini saya tanpa cooler Dan dia masih bisa 60 fps loh Jadi ini gak ke limit Untuk performanya guys ya Jadi kita coba gunakan Yang security terbaru Dan kombinasi Dengan Joyose Ekor 38 guys ya Nanti yang mau Saya sertakan di deskripsi guys ya Untuk aplikasinya Oke Jadi seperti ini nih Yuk Kita coba lihat teman-teman Disini di perekaman Takostatnya ya Kita coba lihat guys Nih ya Kita coba lihat Di perekaman takostat Teman-teman ya Oke Kita coba lihat Nah teman-teman disini Saya mainin 16 menit ya guys ya Tuh 16 menit Kita coba lihat Lihat grafisnya Nah dia hampir rata Di 60 fps cuy Cuman ada beberapa Yang seperti ini Seperti ini Tadi itu pas ya Pindah-pindah peta guys ya Ada drop ke 5 Gitu ya teman-teman ya Tapi dia rata-ratanya Lihat Rata-rata fpsnya 57,8 fps Genshin impact guys Luar biasa guys ya Disini Untuk security yang satu ini Bisa dicoba guys Bisa dicoba nih ya Yang pasti teman-teman Cek aja di deskripsi teman-teman ya Untuk aplikasinya Dan juga Jojosenya guys Pastinya ya Oke Itu aja teman-teman ya Di video kali ini Semoga ini bisa menjadi referensi Buat teman-teman Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya